Meskipun Taiyi telah kalah dan terluka oleh Ji Tianxing, dia masih memuntahkan darah. Namun, lebih dari 3.000 prajurit klan air memiliki rasa hormat dan pemujaan yang tak tertandingi untuk Taiyi. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Taiyi lebih rendah dari Ji Tianxing. Mereka semua percaya bahwa Taiyi bersikap lunak pada Ji Tianxing, yang menyebabkan hasil ini. Namun, hanya Taiyi sendiri yang tahu bahwa dia telah meremehkan Ji Tianxing. Ketika burning sky palm datang, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya, tapi dia masih terluka. Ini hanya bisa berarti bahwa burning sky palm terlalu kuat. Kekuatan Ji Tianxing telah melampaui harapannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tianxing. Dia berkata dengan suara rendah, Ji Tianxing, kamu kerja bagus. Saya pikir saya cukup menghargai Anda, tetapi saya masih meremehkan Anda. Namun, saya tidak akan menahan diri. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dan membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah pangeran nomor satu, jenius nomor satu di benua ini. Begitu dia selesai berbicara, Taiyi memegang Nine Songs Battle Halbert dengan kedua tangan. Cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya saat dia melepaskan kekuatan terkuatnya dan menggunakan gerakan pamungkas yang menghancurkan bumi. Naga liar mengaum ke sembilan langit. Taiyi terbang ke langit, memegang Nine Songs Battle Halbert dengan kedua tangan. Dalam sekejap, sembilan bayangan naga emas turun dari langit dan meledak ke arah Ji Tianxing. Kesembilan naga emas itu kokoh dan seperti aslinya, seolah-olah mereka adalah naga dewa sejati. Panjangnya ratusan meter, dan tubuh mereka kuat dan kuat. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka langsung menenggelamkan sosok Ji Tianxing. Arena dalam jarak seribu meter langsung diselimuti oleh sembilan naga emas. Ji Tianxing tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia mengaktifkan Kenshin Battle Robe dan mengubahnya menjadi sepasang sayap emas yang langsung tertutup. Sayap Raja Wali Emas Sayap emas yang lebar dan ramping seperti sayap Raja Wali Emas. Mereka langsung menutup bersama dan melindunginya dengan erat. Ledakan, ledakan, ledakan. Sembilan naga emas menukik turun dari langit dan meledakkannya dengan ganas. Mereka menenggelamkan sosoknya dan meledak dengan suara keras yang bergema di sembilan langit. Seluruh lapangan latihan seni bela diri bergetar lagi dan lagi, seolah-olah akan runtuh. Formasi pertahanan yang melindungi lapangan latihan seni bela diri juga diaktifkan dengan kekuatan penuhnya, berubah menjadi penghalang cahaya biru tua yang pekat. Untungnya, serangan habis-habisan Taiyi pada akhirnya tidak mampu menembus formasi pertahanan. Lebih dari 3.000 orang di sekitar arena terpesona. Mereka meledak menjadi sorakan seperti tsunami untuk Taiyi. Di mata orang banyak, Taiyi pasti bisa mengalahkan Jitiansing dalam satu gerakan setelah menggunakan teknik pamungkas yang mengguncang dunia. Namun, ketika sembilan siluet naga emas menghilang dan arena kembali jernih, semua orang tercengang. Tanah arena dipenuhi dengan retakan dan sembilan lubang. Di sisi lain, Jitiansing berdiri tanpa cedera di atas panggung. Jubah putihnya bersih seperti baru, dan sepasang sayap emas terbentang dari punggungnya. Dia sama suci dan bermartabatnya dengan dewa. Dia sebenarnya telah memblokir langkah pamungkas Taiyi. Tidak hanya 3.000 prajurit jenis air yang tertegun, tetapi Taiyi juga melebarkan matanya karena terkejut. Rahangnya jatuh diam-diam. Raging Dragon Rowing in the Sky adalah salah satu jurus pamungkasnya yang paling membanggakan. Dia lebih baik mati daripada percaya bahwa Jitiansing dapat memblokir gerakan pamungkasnya dan keluar tanpa cedera. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Persetan dengan itu. Pada saat ini, lapangan latihan seni bela diri dengan lebih dari 3.000 orang benar-benar sunyi. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar detak jantung mereka. Mengambil kesempatan ini, Jitiansing melakukan serangan balik tanpa ragu, menggunakan jurus pamungkas keduanya. Petir Dia terbang menuju Taiyi dalam sekejap dan membuka mata ketiga di dahinya. Mata spiritual petir biru-biru melepaskan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Itu memadat menjadi tiang petir sepanjang 100 meter yang setebal tangki air dan ditembakkan ke arah Taiyi. Pilar petir ini terbentuk dari kekuatan petir yang dia kumpulkan selama dua bulan. Bahkan dia sendiri tidak dapat secara akurat memprediksi seberapa kuatnya itu. Ketika Taiyi sadar kembali, tiang petir telah turun dari langit dan hendak mengenai kepalanya. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memegang Nine Song Battle Halbert di atas kepalanya dengan kedua tangan, menari dengan cahaya kemasan untuk melindungi dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa harta Dharma tingkat tinggi tingkat jiwa tidak dapat memblokir petirmu. Taiyi berdiri dengan bangga di arena, memegang tombak dengan kedua tangan. Dia menatap petir di langit dengan ekspresi tegas dan pantang menyerah. Kabum! Pilar petir menghantamnya dengan keras, menciptakan ledakan keras yang mengguncang langit. Seketika, arena dipenuhi petir biru tak berujung, berubah menjadi lautan petir tak berujung. Tiga ribu penonton pun dibuat tercengang oleh ledakan keras itu. Telinga mereka berdenging, dan pikiran mereka berdengung. Semua orang tercengang. Hati mereka menegang saat menatap arena, berdoa untuk Taiyi di hati mereka. Taiyi, harap aman. Kamu tidak boleh kalah. Yang mulia tidak boleh kalah. Ini menyangkut martabat ras kita dan reputasi yang mulia. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh kalah dari Jitian Sing. Kamu harus percaya pada Yang Mulia. Dia jenius nomor satu di benua ini. Dia tidak akan kalah. Setelah beberapa napas, jawabannya terungkap. Petir di langit menghilang. Saat itulah semua orang melihat bahwa Taiyi telah menghilang. Hanya Jitian Sing yang tersisa di arena, bersama dengan naga emas sepanjang 100 meter. Naga itu kuat dan memiliki lima cakar naga. Tubuhnya sangat kuat dan mendominasi. Tanpa diragukan lagi, naga emas itu adalah wujud asli Taiyi. Dia telah dipukuli dengan sangat buruk oleh Jitian Sing sehingga dia dipaksa untuk mengungkapkan wujud aslinya. Ini berarti bahwa Taiyi telah dipaksa ke sudut dan harus menggunakan semua kartu truf dan kekuatannya. Lebih penting lagi, selusin sisik naga telah jatuh, meninggalkan selusin luka di tubuhnya. Setiap luka sehitam arang, dan darah naga emas terus mengalir keluar. Ada juga asap hitam yang mengepul dari lukanya. Mereka tersambar petir. Luka-lukanya semakin parah, dan dia tampak semakin sengsara. Hati 3000 prajurit suku akuatik semakin erat. Naga emas melingkar di langit dan menatap Jitian Sing. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Jitian Sing. Dalam 10 tahun, Anda adalah orang pertama yang memaksa saya untuk mengungkapkan wujud asli saya. Saya harus mengakui bahwa Anda memang jenius nomor satu umat manusia. Tidak heran Anda begitu terkenal sehingga Divine Master Heiyu menyukai Anda dan mengajari Anda secara pribadi. Meskipun saya menghargai Anda dan mengagumi Anda, saya harus mengakui bahwa saya mengagumi Anda. Demi reputasiku dan hatiku seni bela diri, aku harus mengalahkanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan sepasang cakar naga raksasa, membuka mulutnya, dan menerkam Jitian Sing dari langit. Api kemasan menyala di sekujur tubuhnya, dan api kemasan keluar dari mulutnya, menutupi langit dan bumi. Nafas kehancuran naga Tanpa diragukan lagi, api kemasan yang menutupi langit adalah nafas naga legendaris. Nafas naga terbentuk dari esensi kehidupan naga. Itu sangat kuat dan bisa menghancurkan dunia. Namun, menggunakan nafas naga membutuhkan harga yang mahal. Itu menghabiskan banyak vitalitas dan esensi darah seseorang. Setiap kali digunakan, vitalitas naga akan sangat rusak, dan butuh waktu lama untuk pulih. 1002 Ketika api kemasan yang menutupi langit turun dari langit, lebih dari 3.000 prajurit suku air di sekitar arena semuanya tercengang. Semua orang memandang Golden Dragon Taiyi dengan kaget dan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa apocaliptik Dragon Breat adalah kartu truf terakhir Taiyi. Tapi tidak ada yang bisa percaya bahwa Taiyi telah dipaksa terpojok oleh Jitian Sing. Hanya sekarang seniman bela diri suku air harus menerima kebenaran. Pangeran Taiyi, yang mereka sembah dan hormati, tidak sebaik Jitian Sing dari umat manusia. Pada saat yang sama, dua seberkas cahaya terbang keluar dari istana yang jaraknya seribu meter dari arena. Mereka adalah kaisar naga emas dan jenderal ilahi dari hutan timur, Xiaohan. Mereka telah mendiskusikan kompensasi di ruang rahasia. Saat diskusi akan segera berakhir, mereka dibangunkan oleh suara pertarungan di arena. Menyadari ada yang tidak beres, mereka bergegas keluar dari ruang rahasia dan terbang menuju arena. Ketika mereka berdua terbang ke langit, mereka kebetulan melihat naga emas Taiyi melepaskan nafas naganya yang merusak untuk membunuh Jitian Sing. Pada saat itu, ekspresi kaisar naga emas berubah drastis, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya saat dia berteriak, Taiyi berhenti. Dia tahu kekuatan apocaliptik Dragon Breed. Jika itu mengenai Jitian Sing, dia akan mati. Tapi Jitian Sing adalah jenius nomor satu umat manusia. Dia adalah realm lord dan imperial prince yang sangat dihargai oleh kaisar. Dia adalah favorit pengadilan kekaisaran. Untuk mengatasi pemberontakan Raja Taimo, pengadilan kekaisaran harus memberi kompensasi kepada umat manusia dengan teluk dan banyak sumber daya. Jika Taiyi membunuh Jitian Sing di depan semua orang, pengadilan kekaisaran akan sangat marah. Jenderal Dewa Hutan Timur juga akan menuntut harga selangit. Ketika itu terjadi, pengadilan kekaisaran harus membayar lebih dari sekadar uang saku. Bahkan tiga atau lima teluk tidak akan cukup. Raungan marah kaisar naga emas mengejutkan semua seniman bela diri suku air. Taiyi juga gemetar. Tetapi bahkan jika Taiyi ingin berhenti, sudah terlambat. Nafas naga apokaliptik yang tak ada habisnya telah menenggelamkan sosok Jitian Sing. Bahkan kaisar naga emas tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Melihat sebuah tragedi akan segera terjadi, ekspresi kaisar naga emas menjadi gelap. Dia sudah memikirkan bagaimana menenangkan kemarahan pengadilan kekaisaran. Namun, reaksi Xiaohan tenang dan acuh tak acuh. Dia melihat arena dengan ekspresi serius. Dia melihat apokaliptik Dragon breat menyelimuti Jitian Sing dengan matanya sendiri, tapi dia tidak khawatir atau marah. Sebaliknya, ada jejak antisipasi di matanya. Kaisar naga emas benar-benar terkejut saat melihat ini, dan dia berpikir, mengapa Jenderal Ilahi Donglin bereaksi seperti ini. Tidak hanya dia tidak mengkhawatirkan Jitian Sing, tapi dia juga penuh antisipasi. Mungkinkah dia tidak cocok dengan Jitian Sing dan ingin melihat Jitian Sing terbunuh? Atau mungkin, dia ingin mengorbankan Jitian Sing untuk meningkatkan daya tawar dengan imbalan keuntungan yang lebih besar. Pada saat itu, nafas naga apokaliptik yang menghancurkan bumi. Nafas naga penghancuran dunia, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menelan seluruh arena dan menghantam Jitian Sing dengan ganas. Suara keras bergema antara langit dan bumi. Taiyi melayang di langit, cahaya keemasan di sekitar tubuhnya meredup. Dia jauh lebih lemah. Itu melihat ke bawah ke arena di bawah dan melihat nafas pemusnahan naga yang berjatuhan, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Para prajurit suku laut di sekitar arena menatap arena, menunggu hasil diumumkan. Kaisar naga emas hanya bisa menghela nafas. Hampir semua orang yakin bahwa Jitian Sing akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Hanya Xiaohan yang tetap tenang. Dia menatap arena dengan tenang. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang mengetahui kekuatan Jitian Sing. Setelah beberapa saat, api kemasan yang luar biasa menghilang. Arena mendapatkan kembali kejelasannya. Lantai arena, yang terbuat dari bahan khusus, telah diubah menjadi reruntuhan oleh apocaliptik Dragon Breat. Itu telah meleleh menjadi lava merah gelap. Semua orang menatap arena, menunggu hasil akhir. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri di arena, tidak terluka. Ekspresinya tidak berubah saat dia berdiri di udara, dikelilingi oleh beberapa harta yang kuat. Di atas kepalanya ada segel emas seukuran rumah. Itu bersinar dengan cahaya kemasan redup. Di sebelah kirinya ada pohon hijau dengan ribuan cabang dan daun. Di sebelah kanannya ada lonceng kuno sehitam tinta. Ketiga harta ini semuanya adalah harta tingkat jiwa. Mereka mengelilinginya dan membantunya memblokir kekuatan nafas naga apokaliptik. Jitiansing menggunakan tiga harta tingkat jiwa ini untuk memblokir kekuatan nafas naga apokaliptik. Namun, Sail of Mountains and Rivers telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Cahayanya sangat redup. Dapat dilihat bahwa nafas naga apokaliptik tai hampir sama kuatnya dengan serangan dari kultifator alam asal surga tahap keempat. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Lebih dari 3.000 prajurit suku laut melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mata naga tai yi melebar. Dia meraung dengan suara serak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memblokir serangan pamungkas saya? Bahkan ekspresi kaisar naga emas berubah. Dia terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran Jenderal Ilahi Donglin begitu tenang dan tenang. Jenderal Ilahi Donglin telah memperkirakan hasil ini. Sementara semua orang linglung, Jitiansing melambaikan tangannya dan menyingkirkan tiga harta tingkat jiwa. Dia memandang tai yi dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, Tai yi, sudah lama kukatakan padamu bahwa hasilnya sudah ditakdirkan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan hati pedang emas. Itu berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya seratus meter dan menebas tai yi. Pedang Penghakiman Pedang emas raksasa yang tidak bisa dihancurkan, membawa niat pedang yang tajam dan kekuatan untuk menembus segalanya, tiba di depan tai yi dalam sekejap. Tai yi terkejut. Muridnya menyempit, dan dia mati-matian mundur untuk menghindar. Namun, Pedang Penghakiman telah mengunci auranya. Dia tidak bisa mengelak apapun yang terjadi. Ekspresi kaisar naga emas juga berubah. Dia tampak khawatir dan mengepalkan tinjunya. Dia merasakan kekuatan Pedang Penghakiman dan langsung tahu bahwa tai yi tidak dapat memblokirnya. Namun, ini adalah pertarungan antara Ji Tian Xing dan tai yi. Sebagai kaisar kekaisaran suku laut, bagaimana dia bisa mengabaikan statusnya dan secara pribadi menghentikan Ji Tian Xing? Ledakan Dengan bunyi gedebuk, Pedang Penghakiman menghantam tai yi. Pada saat itu, ledakan keras mengguncang langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi seluruh arena. Arena bergetar hebat. Formasi pertahanan juga bergoyang liar, menciptakan lapisan riak. Setelah sekian lama, keributan yang mengguncang bumi akhirnya berhenti. Arena menjadi tenang. Pertempuran telah berakhir. Ji Tian Xing berdiri dengan bangga di udara, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia sangat bersemangat. Naga emas telah menghilang. Dia berubah kembali menjadi tai yi, terbaring di sudut arena, berlumuran darah. Mahkota batu giyok di kepalanya hancur. Jubah ungunya compang kemping. Ada beberapa luka sedalam tulang di tubuhnya yang terus mengeluarkan darah. Seribu tiga. Kemenangan telah diputuskan. Tanpa diragukan lagi, Unity One telah kalah. Meskipun dia tidak sadar dan masih bisa bangkit untuk melawan, itu tidak ada gunanya. Dia terluka parah. Dia sudah terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Dia hanya memiliki sekitar 40 persen dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Ji Tian Xing benar-benar tidak terluka. Napasnya stabil, dan kekuatannya masih utuh. Bahkan jika Unity One menolak untuk mengaku kalah dan terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan itu di depan 3000 pembudidaya suku air, Kaisar Naga emas, dan Jenderal Ilahi Donglin. Selain itu, dia tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Ji Tian Xing. Ini hanya pertandingan sparing. Itu sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Setelah terengah-engah beberapa saat, dia perlahan bangkit dan menyeka darah dari mulutnya dengan lengan bajunya. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, Ji Tian Xing, kamu menang. Saya akui bahwa Anda layak disebut jenius nomor satu umat manusia. Aku tidak sebaik kamu. Dia adalah orang yang percaya diri dan sombong yang tidak terlalu memikirkan kejeniusan ras lain. Tapi sekarang, dia harus mengakui kekalahan di depan semua orang, bahwa dia lebih rendah dari Ji Tian Xing. Berapa banyak keberanian dan kemurahan hati yang dibutuhkan untuk ini. Semua orang mengerti ini, jadi setelah mendengar kata-kata Tai Yi, mereka semua merasa hormat padanya. Xiaohan menganggup dan bergumam, seperti yang diharapkan dari pewaris pengadilan kekaisaran suku air. Dia tahu kapan harus melepaskan. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan simpul di hatinya. Saya hanya berharap setelah tantangan ini, Unity One tidak menyimpan dendam. Kalau tidak, dia akan menghancurkan masa depannya sendiri. Kaisar Naga Emas menganggup, ekspresinya serius. Saya selalu bangga dengan Unity One. Saya selalu percaya dia adalah jenius nomor satu, kebanggaan ras saya. Siapa yang mengira Ji Tian Xing akan menjadi lebih mengerikan? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius sekali seumur hidup. Unity One tidak kalah secara tidak adil. Dia menjadi jauh lebih berpikiran terbuka dan mengaku kalah di depan semua orang. Sekarang dia menjadi semakin tenang, dia memiliki sikap seorang kaisar. Kaisar ini akhirnya bisa tenang. Meskipun Unity One telah kalah, Kaisar Naga Emas tidak marah, juga tidak merasa terhina. Dia telah melihat kekuatan Ji Tian Xing dan mengakui bahwa Tai Yi memang lebih rendah dari Ji Tian Xing. Di masa lalu, Tai Yi terlalu tajam, terlalu percaya diri, dan sombong. Dia hanya berharap Tai Yi bisa belajar dari kekalahan ini dan menjadi lebih berani. Di arena, Tai Yi juga dipenuhi emosi. Dia dalam semangat rendah saat dia merenung. Sebelum pertarungan, Ji Tian Xing telah menasihatinya untuk tidak bertarung di atas ring, tetapi untuk menemukan tempat terpencil tanpa ada orang di sekitarnya. Hanya mereka berdua yang tahu hasil pertarungan itu. Pada saat itu, dia tidak mengambil hati dan bahkan mengejek Ji Tian Xing. Sekarang dia memikirkannya, dia akhirnya mengerti niat baik Ji Tian Xing dan menyadari betapa konyolnya dia. Jika dia mendengarkan nasihat Ji Tian Xing, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bagaimana semua orang bisa tahu tentang ini? Dia tidak menyalahkan Ji Tian Xing. Nyatanya, dia berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Lagi pula, Ji Tian Xing telah memberinya kesempatan. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong dan tidak mengenali kekuatan Ji Tian Xing. Setelah pertarungan ini, dia menenangkan kebencian di hatinya dan melepaskan ikatan di hatinya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah telah meletakkan beban dan santai. Fiuh! Tai Yi menghela nafas panjang dan membuang semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata berbinar dan berkata dengan ekspresi tulus, Ji Tian Xing, terima kasih. Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang dan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tai Yi mengatupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan aku penuhi. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan arena, kembali ke istananya untuk sembuh. Para prajurit suku air di sekitar arena semua melihat punggungnya dengan bingung dan saling berbisik. Tidak ada yang mengerti, Tai Yi jelas kalah dari Ji Tian Xing. Mengapa dia berterima kasih kepada Ji Tian Xing? Mungkin hanya Ji Tian Xing, Tai Yi, Kaisar Naga Emas, dan Xiao Han yang bisa mengerti. Setelah Tai Yi meninggalkan arena, Ji Tian Xing juga meninggalkan arena di bawah tatapan penuh hormat dari penonton. Dia terbang ke Kaisar Naga Emas dan Xiao Han dan menyapa mereka dengan hormat. Salam, Jenderal Ilahi. Salam, Yang Mulia. Maafkan kami atas apa yang baru saja terjadi, Yang Mulia Kaisar Naga. Saat dia hendak menjelaskan situasinya kepada Kaisar Naga Emas, Kaisar Naga Emas melambaikan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ji Tian Xing, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Saya Ayah Tai Yi, jadi tentu saja saya tahu kepribadiannya. Saya juga bisa menebak alasan pertengkaran Anda. Anda mengalahkannya dengan kekuatan dan kemampuan Anda. Bakat dan bakatmu jauh lebih unggul dari Tai Yi. Anda adalah jenius paling mengerikan dalam seribu tahun terakhir. Bahkan saya kagum. Kaisar Naga Emas sangat menghargai Ji Tian Xing sehingga bahkan Xiao Han pun terkejut. Dia tahu betul bahwa Kaisar Naga Emas adalah seorang ahli tertinggi yang telah membuat namanya terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Reputasinya setara dengan Kaisar Manusia. Selain itu, Kaisar Naga Emas itu dingin dan menyendiri. Dia tidak pernah memuji orang lain selain Tai Yi. Jika berita Ji Tian Xing menerima evaluasi setinggi itu menyebar, itu akan mengejutkan dunia. Namun, Ji Tian Xing tetap tenang. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Anda menyanjung saya, yang mulia. Kaisar Naga Emas sedikit mengangguk. Tai Yi selalu sombong, dingin, dan tidak masuk akal. Dia juga memandang rendah semua orang jenius di dunia. Namun, sikapnya terhadap Anda sangat rumit. Dia jelas memandang Anda sebagai saingan seumur hidup. Sekarang setelah Anda bertarung dengannya, Anda telah memenuhi keinginannya dan mengurangi ketajamannya. Menilai dari reaksinya, jelas bahwa dia dengan tulus diyakinkan oleh Anda. Setelah pelajaran ini, saya yakin dia akan menahan diri dan hati bela dirinya akan menjadi lebih teguh. Jika dia bisa menenangkan hatinya dan rajin berkultivasi, dia tidak akan jauh dari menerobos ke alam pemurnian roh. Seorang jenius yang jalannya mulus tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat. Kemunduran dapat membuat orang tenang, termotivasi, dan tumbuh. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Pada titik ini, Kaisar Naga Emas menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Jitian Sing. Melihat ini, lebih dari 3.000 pembudidaya suku air di tempat latihan tercengang. Mata Xiaohan melebar saat dia menatap Kaisar Naga Emas dan Jitian Sing dengan tak percaya. Kaisar Naga Emas, seorang kultifator Naschen Divinity tertinggi dan raja klan air, sebenarnya membungkuk kepada junior manusia dan berterima kasih padanya. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Xiaohan sangat yakin bahwa ketika berita ini menyebar, itu akan mengguncang dunia. Penggarap dari semua ras akan sangat terkejut hingga bola mata mereka rontok. Saat itu, nama Jitian Sing akan menyebar ke seluruh dunia. Jitian Sing juga terkejut. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Kaisar Naga Emas dan membujuknya. Yang mulia, tolong jangan lakukan ini. Tolong bangun. Namun, Kaisar Naga Emas bersikeras untuk membungkuk. Bagaimana dia bisa membantunya? Nada bicara Kaisar Naga Emas sungguh-sungguh. Dan ekspresinya tulus. Jitian Sing, Aku tidak membungkuk sebagai Kaisar Suku Air. Aku membungkuk sebagai Ayah Taiyi untuk berterima kasih. Saya berterima kasih karena telah mengalahkan Taiyi. Saya berterima kasih karena telah menghentikan kesombongannya dan membiarkannya tenang dan mengembangkan seni bela diri. Saya juga berterima kasih karena mengizinkannya tumbuh melalui kemunduran dan secara bertahap mengembangkan temperamen seorang Kaisar. Hanya dengan begitu dia dapat menggantikan saya sebagai Kaisar. Jika semuanya berjalan lancar untuknya, kesombongannya akan menghancurkannya. Anda menyelamatkannya dan menyelamatkan Suku Air dari kehilangan jenius tak tertandingi dan Kaisar masa depan. Busur Kaisar ini, kamu layak mendapatkannya. Dengan mengatakan itu, Kaisar Naga Emas membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi tulus di wajahnya. Lebih dari 3.000 pembudidaya Suku Air di sekitar tempat latihan melihat Kaisar Naga Emas membungkuk, dan mereka semua berlutut serempak untuk memberi hormat kepada Jitiansing. Kami berterima kasih kepada Tuan Mudaji. Lebih dari 3.000 orang berteriak serempak. Suara mereka seperti semburan gunung yang bergematan pah henti di langit. 1004 Setelah sekian lama, masa akhirnya bubar. Kaisar Naga Emas dan Siaohan kembali ke ruang rahasia untuk membahas kompensasi. Jitiansing juga kembali ke Jadewef Kourtyard untuk bermeditasi dan berkultivasi. Lebih dari 3.000 prajurit Suku Air juga meninggalkan lapangan latihan seni bela diri satu demi satu, berhamburan ke segala arah. Namun, saat masa pergi berkelompok 3-5, mereka masih saling berbisik tentang masalah ini. Mendesah. Saya tidak berharap yang mulia Taiyi kalah dari Jitiansing. Tidak bisa dipercaya. Iya, sampai sekarang, aku masih tidak percaya itu benar. Dari mana Jitiansing itu berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan yang mulia? Jitiansing juga merupakan pangeran kekaisaran dari Istana Raja, dan jenius nomor satu umat manusia. Dia bahkan lebih terkenal daripada yang mulia di Provinsi Tengah. Saya pikir yang mulia Taiyi adalah jenius nomor satu. Saya tidak berharap Jitiansing menjadi lebih gila lagi. Bagaimana bisa ada jenius yang menakutkan di dunia ini? Dia bahkan belum mencapai tahap pemurnian roh, tapi dia sudah sangat kuat. Secara keseluruhan, yang mulia Taiyi tidak kalah secara tidak adil. Jitiansing memang kuat, bahkan yang mulia kaisar naga harus mengakuinya. Banyak seniman bela diri sedang mendiskusikan pertempuran antara Jitiansing dan Taiyi. Mereka berdua kagum dan ingin tahu tentang Jitiansing, dan mereka semua bertanya tentang latar belakang dan prestasinya. Ada juga beberapa yang mendiskusikan sikap dan reaksi kaisar naga emas. Mereka sangat bingung. Jitiansing mengalahkan yang mulia dan mempermalukan yang mulia, tapi yang mulia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berterima kasih padanya. Apa yang terjadi? Ya, yang mulia tidak hanya berterima kasih kepada Jitiansing, tetapi yang mulia kaisar naga juga berterima kasih kepada Jitiansing dan membungko padanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jitiansing mengalahkan yang mulia Taiyi dan mempermalukan yang mulia di depan umum. Yang mulia dan yang mulia kaisar naga tidak marah. Sebaliknya, mereka berterima kasih padanya. Apa yang terjadi? Apa latar belakang Jitiansing itu? Bahkan jika dia adalah kaisar dari Istana Kekaisaran Manusia, kaisar naga seharusnya tidak bersikap sopan kepadanya, bukan? Ketika seorang komandan penjaga mendengar diskusi orang banyak, dia menghela nafas dan menjelaskan, kalian tidak mengerti, kan? Yang mulia Taiyi berterima kasih kepada Jitiansing. Itu pasti ada hubungannya dengan kultifasi seni bela diri. Yang mulia kaisar naga berterima kasih kepada Jitiansing, itu pasti karena yang mulia Taiyi. Coba pikirkan, yang mulia Taiyi tidak putus asa setelah dikalahkan. Dia sangat murah hati dan tenang. Ini tidak sejalan dengan kepribadian yang mulia sebelumnya. Artinya setelah yang mulia mengalami kemunduran, mentalitasnya telah berubah. Dia menjadi lebih tenang dan lebih murah hati. Hanya dengan bersikap fleksibel seseorang dapat menjadi ahli sejati. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tiba-tiba menyadari. Ah, aku mengerti. Pantas saja kaisar naga yang terhormat ingin berterima kasih kepada Jitiansing. Ternyata dia berterima kasih padanya karena telah melatih yang mulia Taiyi. Yang mulia kaisar naga adalah kaisar ras kita. Dia benar-benar mengabaikan statusnya dan membungkuk kepada Jitiansing untuk berterima kasih padanya. Aku tidak menyangka dia begitu bijaksana. Komandan penjaga menganggup dan berkata dengan ekspresi rumit, Yang mulia kaisar naga adalah penggarap tahap jiwa primordial tertinggi. Dia melihat dan berpikir berbeda dari kita. Bagaimana kita bisa menebak pikirannya? Yang mulia kaisar naga berpandangan jauh ke depan. Dia pasti melihat bahwa bakat Jitiansing luar biasa. Dia pasti akan menjadi tuan di masa depan. Itu sebabnya dia memperlakukannya seperti ini. Jika dia adalah orang biasa, dia bahkan tidak akan dikenali oleh Yang mulia kaisar naga, apalagi berterima kasih padanya. Banyak seniman bela diri dari suku laut mengangguk setuju. Semua orang kagum dengan bakat dan kekuatan luar biasa Jitiansing. Pada saat yang sama, mereka mengagumi kemurahan hati dan kemurahan hati kaisar naga emas. Setelah seniman bela diri suku laut meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, mereka mulai membicarakan masalah ini kepada orang lain. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam aneh 10 ribu naga dan menyebabkan keributan besar. Dua hari berlalu dengan cepat. Xiaohan dan kaisar naga emas membahas masalah kompensasi. Xiaohan harus meninggalkan Laut Timur dan melapor kembali ke pengadilan kekaisaran manusia. Kaisar naga emas secara pribadi memimpin banyak bangsawan dan menteri untuk mengawalnya keluar dari alam aneh 10 ribu naga. Jitiansing tidak pergi bersamanya. Dia tetap berada di halaman Jadewef, menunggu kabar dari Taiyi. Setelah beberapa hari lagi, luka Taiyi berangsur pulih. Pagi-pagi sekali, dia secara pribadi pergi ke halaman Jadewef untuk mencari Jitiansing untuk menjelaskan masalah batu tanpa batas. Setelah keduanya bertemu di ruang belajar, mereka berbasa basi dan duduk. Taiyi mengeluarkan peta dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja di depan Jitiansing. Dia berkata, Tuan Mudaji, saya sudah pulih dari luka saya. Hari ini, saya di sini untuk memenuhi janji saya. Di peta ini, ada tiga lokasi di mana ras saya menemukan batu tanpa batas dalam seribu tahun terakhir. Menurut spekulasi para ahli ras saya, ada pola tertentu dalam pembentukan dan kelahiran batu tanpa batas. Apalagi mereka hanya bisa lahir di area yang ditandai di peta. Jika Anda pergi ke area tersebut, Anda memiliki peluang besar untuk menemukan batu tanpa batas. Oh, semisterius itu, Jitiansing mengangkat alis dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil peta. Dia membukanya dan melihat ada ratusan garis lengkung yang tergambar di peta, membentuk pola yang aneh. Sekilas, peta itu tampak seperti lautan luas, tetapi setelah diamati lebih dekat, peta itu tampak seperti sebuah pulau. Ratusan garis menggambarkan pulau itu, dan wilayah Tenggara ditandai dengan tiga titik merah. Tiga titik merah itu tidak berjauhan satu sama lain, dan terletak di tiga lokasi berbeda. Jitiansing segera mengerti. Dia menunjuk ke peta dan bertanya kepada Taiyi, Saya mengerti. Ketiga titik merah ini seharusnya menjadi tempat para ahli suku air menemukan batu tanpa batas, bukan? Taiyi mengangguk. Benar. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, tapi kemana peta ini menunjuk? Apakah itu laut atau pulau? Taiyi mengungkapkan senyum main-main dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mudaji, pernahkah Anda mendengar tentang? Kembalinya laut timur. Apa, kembalinya laut timur? Jitiansing tercengang, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah peta ini menunjukkan kembalinya laut timur? Itu benar. Taiyi menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kembalinya laut timur adalah tanah terlarang paling misterius di dunia, dan tempat paling berbahaya. Dalam legenda kuno, pengembalian laut timur adalah ujung laut, yang menghubungkan langit dan bumi, dan berisi rahasia terbesar dunia. Meskipun berbahaya, itu juga merupakan tempat paling ajaib di dunia. Tidak hanya ada semua jenis pemandangan yang luar biasa dan tak terbayangkan, tetapi ada juga sumber daya dan harta yang sangat berharga yang tak terhitung jumlahnya yang jarang terlihat di dunia. Saya belum pernah ke pengembalian laut timur, tetapi saya telah membaca di buku-buku kuno bahwa pengembalian laut timur itu misterius tanpa akhir. Ada gunung yang menggantung di langit, awan berjatuhan, air laut mengalir ke langit, matahari tenggelam ke dasar laut, dan bulan memantulkan hari. Singkatnya, Yin dan Yang dalam kekacauan, dan alam semesta terbalik. Pada titik ini, ekspresi Taiyi serius, dan nadanya serius. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Dia memandang Jitiansing dengan mata berbinar dan berkata dengan suara rendah, tapi bagaimanapun juga, kamu hanya bisa pergi ke pengembalian laut timur untuk menemukan boundless stone. 1005. Jitiansing tercengang oleh kata-kata Taiyi. Anda, menemaniku keruntuhan pengembalian laut timur. Dia mengerutkan kening dan menatap Taiyi dengan tak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa Taiyi hanya setuju untuk memberinya peta dan petunjuk jika dia kalah. Dia tidak pernah setuju untuk menemaninya mencari batu tanpa batas. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Taiyi, saya puas Anda bisa memberi saya peta dan petunjuk tentang batu tanpa batas. Adapun petualangan di reruntuhan pengembalian laut timur untuk mencari batu tanpa batas, saya bisa pergi sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk menemani saya. Taiyi terkejut, lalu buru-buru menjelaskan, Tuan Mudaji, Anda salah paham. Aku hanya menemanimu ke reruntuhan pengembalian laut timur. Saya tidak akan menemani Anda untuk mencari batu tanpa batas. Meskipun Anda pernah mendengar tentang reruntuhan pengembalian laut timur, Anda pasti tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Reruntuhan pengembalian laut timur berada di timur laut-laut timur, sangat jauh dari istana kekaisaran ras saya. Butuh setidaknya dua bulan untuk sampai ke sana. Jika Anda pergi sendiri, Anda pasti tidak akan menemukan pintu masuk ke reruntuhan pengembalian laut timur. Saya hanya dapat membawa Anda ke sana secara pribadi. Sebenarnya sejauh itu, Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, kalau begitu kamu tidak bisa menemaniku. Kamu akan menghabiskan empat bulan dalam perjalanan pulang pergi. Apakah itu tidak akan mempengaruhi kultifasimu? Taiyi mengerutkan kening dan terus menjelaskan, Tuan Mudaji, sejujurnya, saya bergegas kembali ke laut timur dari negara pusat atas perintah ayah kekaisaran. Dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa masalah di perbatasan utara laut timur. Saya perlu secara pribadi mengawasi situasi dan menstabilkan situasi. Kebetulan saya akan menuju ke perbatasan utara dalam beberapa hari. Aku akan melewati pintu masuk reruntuhan pengembalian laut timur, jadi aku akan membawamu bersamaku. Jitiansing tercerahkan dan buru-buru mengangguk. Jadi seperti itu, terima kasih banyak. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Taiyi sebagai ucapan terima kasih. Tapi dalam hati, dia bergumam, bukankah perbatasan utara laut timur adalah tempat pertemuan para iblis dan gurun utara? Mungkinkah masalah di perbatasan utara terkait dengan iblis? Tapi iblis tidak pandai berenang, juga tidak berniat menaklukkan laut timur. Mereka selalu berdamai dengan suku air. Jitiansing penuh dengan pertanyaan, jadi dia bertanya kepada Taiyi, Taiyi, dapatkah Anda memberitahu saya jika masalah di perbatasan utara terkait dengan setan? Sejak Kaisar Iblis kembali ke gurun utara, suku iblis menjadi semakin kuat. Mereka semakin meluas dengan tidak hati-hati, menyerang wilayah ras lain. Mungkinkah ras iblis juga mulai bergerak di laut timur? Taiyi tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia berkata tanpa ekspresi, Tuan Mudaji, ini masalah suku air. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tidak tahu situasi spesifiknya saat ini, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Beristirahatlah dengan baik selama dua hari dan buat beberapa persiapan. Dua hari kemudian, kami akan berangkat ke Sinhole laut timur. Melihat sikapnya, Jitiansing sudah tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak, jadi dia hanya mengangguk. Taiyi menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Pada saat ini, Jitiansing mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan serius, Taiyi, saya datang ke Istana Kekaisaran Ras Air kali ini tidak hanya untuk menemukan batu tanpa batas, tetapi juga untuk masalah lain. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya sebelumnya, tetapi sekarang saya memikirkannya, jika saya tidak meminta bimbingan Anda sekarang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Taiyi mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang, Tuan Mudaji, apa yang ingin kamu tanyakan? Jitiansing menjelaskan, Taiyi, di Laut Timur, jutaan suku air menghormati suku naga, dan suku naga emas adalah pemimpin suku naga. Saya ingin bertanya, ada berapa naga hitam di suku naga? Apakah mereka di Istana Kekaisaran sekarang? Taiyi mengerutkan kening bingung dan bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Jitiansing tidak menyembunyikannya darinya dan mengatakan yang sebenarnya. Aku punya pendamping. Itu adalah naga hitam muda, tapi lahir di benua selatan dan belum pernah ke Laut Timur. Ia tidak tahu siapa orang tuanya, juga tidak dapat menemukan kerabat atau temannya, jadi saya ingin membantunya bertanya-tanya. Mendengar ini, Taiyi menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, Jitiansing, kami para naga terlahir mulia, di atas semua ras lainnya. Kami para naga tidak akan pernah tunduk pada orang lain, apalagi menjadi tunggangan atau budak mereka. Awalnya, menurut aturan suku naga kami, naga hitam itu tidak dapat mengikuti Anda dan harus kembali ke Laut Timur. Namun, karena bersedia mengikuti Anda, dan Anda jenius, saya tidak akan mengejar masalah ini. Jitiansing tidak menjawab dan menatapnya tanpa ekspresi, menunggunya menjawab. Taiyi terdiam sesaat, lalu berkata, sejujurnya, meskipun Laut Timur memiliki jutaan suku air, dengan puluhan ribu ras, suku naga akan selalu menjadi yang paling mulia. Ada sangat sedikit naga, selain mereka yang hidup dalam pengasingan, kami hanya memiliki puluhan ribu naga banjir. Sebagian besar naga banjir adalah naga air, naga es, naga api, dan naga bumi. Ada sangat sedikit naga hitam, naga perak, dan naga asure. Suku naga emas kami bahkan lebih langka, jadi kami disebut kaisar suku air. Jitian Singh bertanya, saya pernah mendengar tentang ini. Apakah ada naga hitam di istana kekaisaran? Taiyi mengangguk, tentu saja ada, tidak banyak naga hitam, tapi mereka sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak naga hitam yang ada di luar istana kekaisaran. Anda harus mencari tahu sendiri. Ada total 52 naga hitam di istana kekaisaran. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dan penjaga. Jika Anda ingin membantu naga hitam kecil itu menemukan kerabatnya, saya dapat mengajak Anda menemui mereka. Jika mereka memiliki hubungan darah, mereka akan merasakannya saat mereka mendekat. Akan mudah untuk mengidentifikasi mereka. Taiyi, izinkan aku berterima kasih atas nama naga hitam kecil itu. Jitian Singh membungku pada Taiyi dengan ekspresi serius. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Bawa aku untuk melihat naga hitam itu sekarang. Taiyi tidak membuang waktu. Dia berbalik dan keluar dari ruang kerja, meninggalkan Jadewef Kourtyar. Tidak lama kemudian, dia membawa Jitian Singh kembali ke istananya dan memasuki ruang diskusi. Dia menyuruh para penjaga menurunkan perintah untuk memanggil semua naga hitam di Istana Kekaisaran untuk menemuinya. Para penjaga memberikan perintah, dan Jitian Singh menunggu dengan sabar di aula. Dia memanggil naga hitam kecil dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika naga hitam kecil mendengar berita itu, dia sangat senang dan berterima kasih kepada Taiyi. Sekitar 15 menit kemudian, semakin banyak naga hitam datang untuk menemui Taiyi. Naga hitam ini tidak muncul dalam bentuk naga banjir mereka. Mereka semua dalam bentuk manusia, pria atau wanita yang tinggi dan kuat. Beberapa penjaga istana, beberapa pangeran, menteri, dan bangsawan, dan beberapa jenderal di bawah Istana Kekaisaran. Singkatnya, setiap naga hitam sangat kuat dan memiliki status yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya naga hitam kecil melihat begitu banyak jenisnya. Itu sangat bersemangat. Dalam dua jam, total 52 naga hitam datang untuk melihat Taiyi dan naga hitam kecil satu persatu. Namun, naga hitam kecil itu tidak merasakan adanya garis keturunan. 1006 Setelah naga hitam pergi, Allah kembali tenang. Unity Supreme memandangi naga hitam kecil itu dan bertanya, ada apa? Tak satupun dari naga hitam ini yang memiliki hubungan darah denganmu. Naga hitam kecil itu menggelengkan kepalanya karena kecewa, hatinya berat. Melihat ini, Unity Supreme menganggup dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mudaji, tampaknya orang tua naga hitam kecil ini tidak ada di Istana Kekaisaran. Menurut apa yang saya tahu, tidak banyak naga hitam di luar Istana Kekaisaran. Hanya ada beberapa, dan mereka tersebar di seluruh dunia. Jika Anda bersikeras membantunya menemukan keluarganya, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jitiansing menganggup untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia menghibur naga hitam kecil itu, naga hitam kecil, jangan berkecil hati. Ini hanya naga hitam dari Istana Kekaisaran. Akan ada banyak waktu di masa depan. Mari lanjutkan pencarian. Suatu hari, kami akan menemukan orang tua dan keluargamu. Naga hitam kecil itu diam-diam menganggup, tidak mengatakan apa-apa. Jitiansing memasukkannya kembali ke dalam kantong dan membungkuk ke Unity Supreme. Unity Supreme, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya akan pergi dulu. Unity Supreme menganggup dan menyuruhnya keluar dari aula. Pencarian naga hitam kecil untuk keluarganya telah berakhir untuk saat ini. Mereka hanya bisa perlahan mencari di masa depan. Adapun apakah bisa menemukan keluarganya atau tidak, Jitiansing dan Unity Supreme sama-sama tahu bahwa kemungkinannya kecil. Jitiansing kembali ke halaman Jadewef dan memasuki kamarnya. Dia terus bermeditasi dan mengumpulkan kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh sumber daya kultivasi yang melimpah. Dia berkultivasi dengan rajin setiap hari, dan kultivasinya meningkat pesat. Dia tidak jauh dari ranah Sol Revinemen setengah langkah. Selain itu, dia meluangkan waktu untuk memeriksa situasi di dunia pedang. Kota Antares Damai dan Damai. Rakyat jelata roh bumi hidup dan bekerja dengan damai. Mereka makmur dan perlahan-lahan memperkuat vaksi mereka. Jika berkultivasi di dunia pedang, dan kekuatannya terus meningkat. Jitiansing mengamati untuk waktu yang lama dan secara bertahap menyadari suatu masalah. Dunia pedang memiliki gunung dan sungai, langit dan bumi, dan sumber daya yang melimpah. Itu sangat mirip dunia kecil. Namun, tidak ada burung atau binatang buas di dunia pedang, jadi vitalitasnya kurang. Akibatnya, dia mengingat masalah ini dan diam-diam memutuskan bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk menangkap beberapa monster dan menempatkan mereka di dunia pedang. Tanpa sadar, dua hari berlalu. Pada pagi hari ketiga, Jitiansing meninggalkan halaman Green Wave dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Naga Emas. Dia kemudian mengikuti Taiyi keluar dari pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air. Taiyi diperintahkan untuk menuju ke perbatasan utara Laut Timur. Wajar jika ia didampingi dan dikawal oleh para ahli. Kaisar Naga Emas telah mengatur agar Komandan Penjaga Rilem Revinemen Jiwa melindungi dan mengawal Taiyi. Secara kebetulan, Komandan Penjaga Rilem Revinemen Jiwa ini adalah naga hitam bernama Longyuan. Setelah semua orang meninggalkan alam aneh 10 ribu naga, Longyuan mengungkapkan wujud aslinya, yaitu naga hitam sepanjang 200 meter. Membawa Taiyi dan Jitiansing, ia melesat melewati gelombang Laut Timur, langsung menuju ke timur laut. Sepanjang jalan, Taiyi dan Jitiansing berdiri berdampingan di belakang naga hitam, menatap lautan luas di depan mereka saat mereka saling berbisik. Jitiansing, aku sudah lama mendengar bahwa Yun Yao ditangkap oleh Demon Emperor. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda sedang mencari batu tanpa batas untuk menyelamatkan seseorang. Setelah itu, saya memikirkannya. Anda datang jauh-jauh ke Laut Timur dan mempertaruhkan hidup Anda untuk menemukan batu tanpa batas. Orang yang ingin kamu selamatkan pasti Yun Yao, kan? Taiyi menoleh untuk melihat Jitiansing dan bertanya dengan suara yang dalam. Jitiansing tidak menyembunyikannya darinya. Dia menganggup dan berkata, Benar. Aku harus mendapatkan batu tanpa batas untuk meningkatkan kekuatanku. Saat aku cukup kuat, aku akan pergi ke Gurun Utara untuk menyelamatkan Yun Yao. Taiyi mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, Kaisar Iblis adalah ahli yang tak tertandingi seribu tahun yang lalu. Seni Iblisnya luar biasa, dan dia dikenal sebagai Iblis nomor satu di dunia. Dikatakan bahwa dia lahir dari benih Iblis kuno. Bahkan Kenshin yang legendaris tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Dia hanya bisa menekannya selama seribu tahun. Demon Emperor sangat kuat bahkan seorang ahli Rilem Divinity Rilem mungkin tidak dapat mengalahkannya. Anda ingin menerobos ke Gurun Utara untuk menyelamatkan Yun Yao. Anda berjalan ke dalam perangkap dan mencari kematian Anda sendiri. Jika Anda mati di Gurun Utara, itu akan menjadi kerugian bagi umat manusia. Aku akan merasa kasihan padamu, dan aku juga akan kehilangan musuh terkuat dalam hidupku. Tanpa Anda sebagai lawan saya, saya akan sangat kesepian. Karakter Taiyi sombong dan dingin, dan dia hampir tidak punya teman. Meskipun dia menghargai Jitian Sing dan ingin berteman dengan Jitian Sing, dia tidak pandai berbicara. Namun, dia tidak pandai berkata-kata dan tidak akan menghalangi Jitian Sing seperti seorang teman. Jitian Sing memandangi laut tanpa ekspresi. Matanya tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Menurutmu, dengan kekuatanku, tidak mungkin menyelamatkan Yun Yao. Apa yang saya lakukan sama saja dengan bunuh diri? Mungkin menurutmu itu bodoh. Itu benar, Taiyi mengangguk. Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan suara yang rumit dan dalam, tapi kamu tidak mengerti sama sekali. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diukur dengan benar atau salah, hidup atau mati. Beberapa hal, meskipun Anda tahu itu salah, Anda harus melakukannya. Bahkan jika ada segunung pisau dan lautan api di depanmu, kamu harus melangkah masuk. Cinta itu berbahaya, kata Taiyi tanpa ekspresi. Taiyi berkata tanpa ekspresi, Aku tidak menyangka bahwa seorang jenius sepertimu akan terjebak oleh cinta dan mati karena cinta. Jitian Sing meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, Diam. Saya belum pergi ke Gurun Utara, dan Anda sudah mengutuk saya. Taiyi memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara tenang, Akhir sudah diputuskan. Selama kamu melangkah ke Gurun Utara, kamu tidak akan bisa kembali. Haha, Jitian Sing mencibir dan berkata dengan nada main-main, Kalau begitu sebaiknya kita bertaruh. Bertaruh pada apa? Taiyi menoleh untuk melihatnya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Jitian Sing memandangi laut di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku pasti akan pergi ke Gurun Utara. Jika saya berhasil menyelamatkan Yun Yao dan membiarkan Gurun Utara tetap hidup, Anda kalah. Anda harus menjadi pengawal saya selama setahun. Taiyi mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, Kamu sangat mendendam. Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, Bukankah kamu yang mengemukakan ide ini? Apakah Anda berani menerimanya? Mengapa tidak? Taiyi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Bagaimana jika kamu kalah? Jitian Sing tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan nada main-main, Jika saya kalah, saya tidak akan bisa hidup kembali. Pada saat itu, saya akan mati di Gurun Utara. Apalagi yang kamu mau? Taiyi terdiam. Dia menatap laut dengan mata terbakar. Setelah berpikir lama, dia menoleh untuk melihat Jitian Sing. Aku akan bertaruh denganmu, tapi saya harap Anda bisa kembali hidup-hidup. Jitian Sing menunjukkan senyum main-main. Jadi, kamu benar-benar ingin menjadi pengawalku. Taiyi meliriknya tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Jitian Sing berhenti membicarakannya dan mengganti topik. Dia berkata dengan nada kesal, Sebenarnya, aku tidak hanya akan menyelamatkan Yun Yao, tapi aku juga akan menemukan cara untuk membunuh Raja Iblis. Raja Iblis telah membawa bencana ke dunia manusia, dengan sembrono membunuh orang-orang dari ras manusia dan ras Iblis. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan apapun untuk menyingkirkannya. Taiyi menyipit padanya dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, betapa bodohnya. Apa hubungan hidup dan mati orang-orang dari ras manusia dan ras Iblis dengan Anda? Jika saya jadi Anda, saya tidak akan peduli dengan hidup dan mati orang, dan saya tidak akan memprovokasi Raja Iblis. Itu mendekati kematian. Daripada melakukannya untuk orang-orang yang tidak relevan itu, saya lebih suka mengejar puncak seni bela diri, meningkatkan kekuatan saya, dan menjelajahi alam di atas Dewa Purba. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada serius, Aku bukan kamu. Aku tidak bisa mandiri sepertimu, mengabaikan hidup dan mati orang lain. Taiyi berkata tanpa ekspresi, bagaimana seseorang sepertimu dapat mempertahankan hati seni bela diri yang tulus ketika kamu terjerat oleh semua jenis urusan duniawi dan terikat oleh emosi dan dendam. Jitiansing menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas dengan nada yang rumit, seseorang harus hidup dengan prinsip dan emosi. Dia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa hidup hanya untuk seni bela diri. 1007 Jitiansing dan Taiyi memiliki pandangan dan gaya yang berbeda, jadi mereka ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi teman baik. Namun, tak satupun dari mereka bisa meyakinkan yang lain. Tak satupun dari mereka akan berubah pikiran, apalagi memaksanya. Jadi, setelah percakapan hari pertama, keduanya berhenti berbicara. Mereka duduk di punggung naga hitam dan berkultivasi. Komandan naga hitam, Long Yuan, melesat melintasi laut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dua hari kemudian, naga hitam kecil itu melompat keluar dari kantong brokat 100 harta karun dan mendarat di punggungnya. Naga hitam kecil itu adalah naga hitam muda. Itu hanya di tingkat kedua dari alam asal surga. Kultivasinya dangkal, dan kurang pengalaman kultivasi. Komandan naga hitam, Long Yuan, adalah naga dewasa yang telah hidup lebih dari 800 tahun. Itu memiliki kekuatan Sol Refinement Realm, dan memiliki pengalaman kultivasi dan pertempuran yang melimpah. Naga hitam kecil mengobrol dengannya sebentar. Setelah memahami hal ini, sangat hormat dan meminta bimbingan tentang berbagai metode budidaya. Ras naga hitam jumlahnya sangat sedikit, jadi mereka memiliki hubungan yang lebih dalam satu sama lain. Long Yuan mendengar tentang perbuatan naga hitam kecil itu dan bersimpati padanya. Itu juga ingin membujuknya untuk kembali ke istana kekaisaran dan tinggal bersama naga hitam lainnya. Dengan demikian, Long Yuan terus-menerus memberikan pengalaman kultivasi kepada naga hitam kecil di sepanjang jalan, dan juga mengajarkannya berbagai teknik bertarung. Selain itu, Long Yuan juga menceritakan banyak kisah dan legenda ras naga hitam. Naga hitam kecil belajar banyak dan sangat tercerahkan. Itu juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ras naga hitam. Sepuluh hari kemudian, Long Yuan membagikan semua pengalaman yang bisa diajarkannya. Jadi, setelah berterima kasih kepada Long Yuan, ia kembali ke kantong brokat 100 harta karun dan memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Kultivasi dan pengalaman tempur yang diberikan Long Yuan padanya sangat berharga. Itu cukup untuk digunakan selama bertahun-tahun dan berkultivasi ke alam penyempitan jiwa. Diakini bahwa itu akan menjadi hasil dua kali lipat dengan setengah usaha di masa depan, dan kekuatannya akan meningkat lebih cepat lagi. Tanpa sadar, 50 hari berlalu. Dalam waktu yang begitu lama, Long Yuan melaju melintasi laut timur tanpa menghadapi bahaya apapun. Lagi pula, itu tidak menyembunyikan auranya. Meskipun ada semua jenis monster dan binatang laut yang kuat di sepanjang jalan, mereka semua takut akan kekuatan naganya yang kuat. Mereka semua melarikan diri, tidak berani mendekat. Pada malam hari ke-51, Long Yuan membawa Jitian Xing dan Tai Yi melintasi separuh laut timur dan akhirnya tiba di dekat lubang Xing. Yang aneh adalah Jitian Xing hanya melihat gelombang yang bergejolak di permukaan laut. Namun, permukaan laut di sini sangat tenang, seperti permukaan danau dengan riak, berkilauan di bawah pantulan matahari terbenam. 100 mil di depan, ada dua bayangan hitam besar mengambang dengan tenang di permukaan laut. Dari kejauhan, Jitian Xing tidak bisa melihat dua bayangan buram itu. Namun, samar-samar dia bisa menebak bahwa itu mungkin dua pulau. Dragon abis berangsur-angsur berhenti, tubuh naga banjir besar melayang di atas permukaan laut. Tai Yi menyelesaikan meditasinya dan berdiri untuk melihat ke depan. Ketika dia melihat dua bayangan hitam, dia berkata kepada Jitian Xing, Tuan Ji, kami telah tiba. Dua gunung tinggi di depan adalah pintu masuk ke Sinhole Laut Timur. Ini adalah ujung Laut Timur, dan juga batas antara langit dan bumi. Setelah Anda melewati pintu masuk, Anda akan dapat memasuki Sinhole Laut Timur. Raja ini hanya dapat mengirim Anda ke titik ini. Mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, Tai Yi menangkupkan tangannya ke arah Jitian Xing. Jitian Xing balas menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Tai Yi, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mengingat bantuan ini. Juga, Anda harus ingat taruhan kami. Ketika saya kembali dari Gurun Utara, saya akan mencari Anda. Tai Yi hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia berpikir, jika kita bertemu lagi, mengapa menunggu sampai saat itu? Namun, dia hanya memikirkan ini di dalam hatinya dan tidak mengatakannya dengan lantang. Dia melambai pada Jitian Xing dan segera pergi ke Longyuan. Jitian Xing berdiri di atas permukaan laut dan menyaksikan sosok Longyuan dan Tai Yi menghilang ke Cakrawala. Baru saat itulah dia berbalik dan terbang menuju Sinhole Laut Timur. Segera, dia tiba di pintu masuk ke Sinhole Laut Timur. Ketika semakin dekat, dia menyadari bahwa dua bayangan hitam besar itu memang bukan pulau, melainkan dua gunung. Dua puncak gunung hitam yang sepi berdiri dengan tenang di permukaan laut, menampakkan aura perubahan yang berbintik-bintik. Puncak gunung setinggi seribu meter dan berwarna hitam pekat seperti karang. Tidak ada satu helai rumput pun yang terlihat. Itu dingin dan mati. Anehnya, kedua puncak gunung itu melayang di atas permukaan laut, didukung oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tidak peduli bagaimana angin dan hujan bertiup, mereka tidak bergerak sama sekali. Kedua puncak gunung itu dipisahkan sejauh lima kilometer, seperti sebuah gerbang. Permukaan laut di dalam, gerbang, terhalang oleh lapisan tipis kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Permukaan laut di daerah itu setenang cermin. Berdiri di antara dua puncak gunung, Jitiansing bisa merasakan aura misterius dan dingin bertiup di wajahnya. Sinhole Laut Timur yang legendaris, aku datang. Dia bergumam di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia melewati permukaan laut di antara dua puncak gunung dan terbang ke Sinhole Laut Timur. Dia melewati kabut yang menutupi langit dan terus memasuki Sinhole Laut Timur. Saat matahari sore bersinar, ia hanya bisa memantulkan kabut tebal di langit dan bukan permukaan laut. Jitiansing terbang di atas permukaan laut. Lingkungan sekitar gelap dan sunyi. Tidak lama kemudian, dia benar-benar memasuki Sinhole Laut Timur. Di permukaan laut sekitarnya, beberapa pulau yang tersebar mulai muncul. Ada juga beberapa karang besar yang menyembul dari permukaan laut. Sekilas, wilayah laut ini tampak seperti wilayah laut yang dangkal. Air laut tidak tampak dalam. Namun, setelah Jitiansing menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki, dia menyadari bahwa pulau-pulau kecil yang hanya memiliki keliling seribu meter sebenarnya adalah puncak gunung yang sangat besar. Gunung-gunung besar hampir seluruhnya terendam oleh laut. Hanya sedikit puncak yang terlihat, membentuk pulau-pulau. Dan terumbu karang yang menyembul dari air sebenarnya terhubung dengan puncak di bawahnya, memanjang hingga ke kedalaman laut. Persepsi spiritual Jitiansing hanya bisa mendeteksi radius dua ribu meter. Itu tidak bisa mencapai dasar laut. Dan di laut dalam yang tenang, tidak ada ikan atau makhluk air. Itu seperti laut mati. Saat dia terbang ke kedalaman Sinhole, dia mengeluarkan peta dari cincin intersepatialnya. Peta yang diberikan Taiyi sebenarnya sederhana. Itu hanya menarik setengah dari Sinhole. Namun, dia datang ke Sinhole kali ini untuk menemukan batu tanpa batas, bukan untuk menjelajahi rahasia Sinhole. Karena itu, dia tidak akan memasuki kedalaman Sinhole. Setengah peta sudah cukup. Dia mengambil peta dan membandingkannya dengan situasi di sekitarnya. Setelah terbang ratusan mil, dia akhirnya memahami peta dan mengetahui lokasinya. Setelah itu, dia menyesuaikan arahnya dan terbang lurus ke Tenggara Sinhole. Ada tiga titik merah di peta. Mereka mewakili tempat di mana batu tanpa batas muncul. Itu di Tenggara Sinhole. Menurut perkiraannya, dia harus melakukan perjalanan terus-menerus selama sekitar 10 hari sebelum mencapai wilayah laut itu. 1008. Jitiansing mengendarai naga hitam kecil saat dia melaju melintasi permukaan laut. Setelah naga hitam kecil terbang lebih dari 5.000 Li, semakin banyak pulau muncul di permukaan laut. Pada saat yang sama, Jitiansing sama-sama bisa mencium bahaya, serta dinginnya kematian. Di depan ada pulau hitam dengan keliling seribu meter. Itu diam-diam berdiri di permukaan laut, tampak sangat biasa-biasa saja. Pulau ini sama dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Itu terbuat dari terumbu hitam, dan tidak ada satu daun pun yang tumbuh di atasnya. Warnanya hitam pekat seperti tinta dan memancarkan aura sedingin es. Jitiansing tidak memedulikannya. Naga hitam kecil itu terbang melintasi langit, berniat untuk menyeberangi pulau itu. Namun, saat naga hitam kecil itu terbang tepat di atas pulau, perubahan mendadak terjadi. Pulau yang awalnya tidak bergerak bergetar beberapa kali, dan kemudian mulai bersinar dengan cahaya hitam pekat yang dingin. Suara mendesing. Dari pulau, yang gelap gulita itu, sebuah kepala besar seukuran istana muncul. Itu merentangkan leher tebal yang panjangnya beberapa ratus meter dan menggigit naga hitam kecil itu. Kepala datar dan hitam itu seperti kepala ular sanca. Itu membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit pinggang naga hitam kecil itu. Pada saat kritis ini, naga hitam kecil tanpa sadar memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat. Itu nyaris berhasil menghindari gigitan dari mulut berdarah tetapi masih dikirim terbang. Ledakan. Terdengar bunyi gedebuk yang memekakkan telinga saat naga hitam kecil terlempar ke belakang, jatuh ke permukaan laut sepuluh li jauhnya. Jitiansing telah terbang ke langit, tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan saat dia menatap binatang besar itu dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa itu sama sekali bukan pulau, tapi kura-kura hitam yang sangat besar seperti gunung. Kura-kura hitam itu hitam seperti tinta. Itu mengapung tanpa bergerak di permukaan laut, leher dan kepalanya terselip di cangkangnya. Itu tampak seperti pulau yang gelap gulita. Secara khusus, cangkangnya memiliki keliling seribu meter, dan permukaannya ditutupi banyak terumbu karang. Itu tampak belang-belang dan lapuk, tidak berbeda dari pulau asli. Yang terpenting, ia lahir dengan kemampuan bawaan khusus yang disebut tertelbreat. Bakat semacam ini memungkinkannya untuk sepenuhnya menyembunyikan kekuatan dan aura kehidupannya, seperti batu yang dingin. Jitiansing menatapnya dengan dingin dan bergumam dengan suara rendah, kura-kura tuasialan, kamu sangat licik. Penyamaranmu sangat bagus bahkan aku tertipu. Namun, dia dapat mengetahui bahwa kura-kura hitam ini bukanlah binatang laut biasa, dan kura-kura hitam berusia 10.000 tahun yang memiliki kekuatan di tingkat kelima tahap penyempurnaan jiwa. Seperti yang diketahui semua orang, kura-kura hitam suka diam dan tidak suka bergerak. Ia suka tidur nyenyak dan sering tidur selama ratusan tahun. Saat tidur, ia akan menyamar sebagai pulau dan mengapung di permukaan laut. Jika ada mangsa yang lewat, ia tiba-tiba menyerang dan seringkali berhasil menangkap mangsanya. Tapi kali ini, serangan tiba-tiba kura-kura hitam itu gagal. Itu benar-benar terbangun. Itu mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing. Sepasang mata coklat gelapnya mengungkapkan cahaya yang ganas dan suram. Sua. Auranya meledak. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan tiga pilar air hitam pekat yang melesat ke arah Jitian Sing. Jitian Sing tahu bahwa ini bukan pilar air biasa, tetapi air hitam Suan Ming. Mereka bisa langsung membekukan makhluk hidup di bawah tahap penyempurnaan jiwa. Tiga pilar air hitam Suan Ming mengunci jiwanya dan menyerang dari kiri, tengah, dan kanan, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menggunakan jubah perang Kenshin untuk membentuk sepasang sayap untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas. Pada saat berikutnya, tiga pilar air hitam Suan Ming menghantamnya, menciptakan serangkaian ledakan keras. Bang-bang-bang. Ji Tian Xing terendam oleh pilar air hitam Suan Ming. Dia dikirim terbang oleh dampak yang mengerikan. Dia juga dikirim terbang sepuluh mil jauhnya, jatuh ke sisi naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil tadi telah dilukai oleh kura-kura hitam. Beberapa lusin tulang di pinggangnya telah patah, dan beberapa lusin sisik naga telah terlepas. Itu terus-menerus berdarah. Dengan kekuatannya di Divine Origin Stage, sudah sangat beruntung dia tidak dibunuh oleh Black Tortoise dalam satu gerakan. Old Ji, kura-kura tua itu terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Naga hitam kecil itu terbang ke sisi Ji Tian Xing dan bertanya secara diam-diam. Wajah Ji Tian Xing pucat. Dia berkata dengan ekspresi serius, ini adalah reruntuhan pengembalian Laut Timur, tempat paling berbahaya di dunia. Tidak aneh menghadapi bahaya apapun. Kura-kura tua ini terlalu kuat. Pertahanannya tak terkalahkan. Kami jelas bukan tandingannya. Kita tidak bisa berurusan dengannya. Naga hitam kecil, kembali ke kantong brokat untuk sembuh. Aku akan menyingkirkannya. Dengan itu, dia mengembalikan naga hitam kecil itu ke dalam kantong brokat seratus harta karun. Pada saat yang sama, kura-kura hitam menggerakkan keempat kakinya yang lebar dan terbang ke langit secepat kilat, menyerbu ke arah Ji Tian Xing. Sua. Dalam sekejap mata, ia terbang sepuluh mil jauhnya dan tiba di depan Ji Tian Xing. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sudah siap. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya dan melepaskan pedang emas raksasa yang bisa membelah langit dan bumi, menebasnya. Tebasan emas. Bam. Bam. Pedang raksasa yang panjangnya seratus meter menebas kepala kura-kura hitam dengan keras. Namun, pedang emas raksasa itu hancur berkeping-keping dan terciprat ke segala arah. Kura-kura hitam tidak terluka, bahkan tidak ada tanda putih di cangkang hitam di kepalanya. Bam. Kura-kura hitam mengayunkan lehernya dan kepalanya yang sebesar istana menabrak Ji Tian Xing membuatnya terbang. Dia berguling di udara selama puluhan putaran, lalu jatuh ke tanah sepuluh mil jauhnya, tanpa daya. Saat dia masih di udara, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat seprai. Berengsek. Kura-kura hitam ini sangat kuat. Ji Tian Xing sangat marah. Dia mengutuk dalam hati dan buru-buru terbang pergi. Melihat bahwa dia akan melarikan diri, kura-kura hitam segera menggunakan kekuatan jiwa tak terlihatnya untuk membentuk wilayah jiwa untuk menutup area tersebut. Ji Tian Xing tahu ada yang tidak beres. Dia dengan cepat menggunakan pedang hatinya, menginjak pedang emas, dan terbang menjauh. Suara mendesing. Dia berubah menjadi cahaya emas yang mengalir dan sangat cepat. Segera, dia meninggalkan kura-kura hitam jauh di belakang. Kura-kura hitam berada di level 5 dari tahap pemurnian jiwa dan memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Namun, itu sebesar gunung dan terlalu rumit. Itu tidak bagus dalam kecepatan. Itu mengejar Ji Tian Xing untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menyusulnya. Setelah sekitar 15 menit, Ji Tian Xing meninggalkannya sejauh 200 mil. Itu harus berhenti mengejar dan menyerah tanpa daya. Itu terbang kembali ke permukaan laut dengan kesal dan menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya. Itu mengapung dengan tenang di permukaan laut dan terus berpura-pura menjadi sebuah pulau. Ji Tian Xing melarikan diri sejauh 500 mil. Melihat kura-kura hitam tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega. Dia memasukkan hati pedangnya kembali ke tubuhnya dan mengepakkan sayap emasnya, terus terbang ke Tenggara. Setelah serangan tiba-tiba kura-kura hitam, dia menyadari bahwa peruntuhan pengembalian laut timur memang tempat paling berbahaya di dunia. 1009. Ji Tian Xing terbang lebih dari seribu mil dan meninggalkan wilayah Black Tortoise. Setelah memastikan bahwa kura-kura hitam tidak akan mengejarnya, dia berhenti untuk beristirahat di sebuah pulau. Dia sekarang sangat berhati-hati dalam tindakannya. Sebelum memasuki pulau itu, dia menggunakan indra spiritualnya untuk mencarinya dengan cermat. Melihat tidak ada makhluk hidup atau bahaya di pulau itu, dia mendarat di pulau itu. Dia duduk bersila di karang besar dan mengeluarkan dua spirit pills dari space ringnya. Setelah mengkonsumsinya, dia mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Malam berangsur-angsur turun dan langit gelap. Pulau itu sunyi, dingin, dan hening. Hanya angin laut yang bersiul lewat, mengeluarkan suara isakan yang terdengar seperti tangisan. Ji Tian Xing berkultivasi tanpa gangguan. Butuh waktu 6 jam untuk menyempurnakan pil roh. Ditambah dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat, luka-lukanya sembuh 70-80 persen. Pada tengah malam, motivasinya. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada beberapa pasang mata merah yang menatapnya di langit malam yang gelap gulita. Ada empat pasang mata merah yang tersebar di empat arah di pulau itu. Mereka diam-diam mendekatinya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat bahwa mereka adalah empat binatang mirip kera yang tingginya 30 kaki. Masing-masing binatang itu memiliki kaki yang tebal dan kokoh, lengan panjang yang menjuntai hingga ke kaki mereka, dan mulut berdarah yang penuh dengan taring. Kempat binatang mirip kera itu memiliki rambut seputih salju di sekujur tubuh mereka. Tubuh mereka mengandung aura tirani. Jitiansing menatap mereka sejenak dan mengenali mereka. Dia berpikir, meskipun mereka terlihat seperti kera putih, mereka sebenarnya adalah binatang laut dari zaman kuno. Ini adalah kera raja laut. Ketika saya berada di pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, saya membaca tentang mereka di sebuah buku. Kera raja laut hidup di kedalaman laut timur dan berjalan di dasar laut. Mereka sangat cerdas, licik, dan memiliki kekuatan yang hebat. Mereka dapat dengan mudah membunuh hiu paus besar dan binatang laut. Saya tidak menyangka mereka akan menemukan saya dan ingin menyerang saya saat saya sedang berkultivasi. Kekuatan keempat kera raja laut ini telah mencapai alam pemurnian roh. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jitiansing mengerutkan kening. Ekspresinya serius saat dia diam-diam mengumpulkan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dia pura-pura tidak memperhatikan kedatangan keempat kera raja laut dan terus duduk tegak di karang, tidak bergerak sedikitpun. Keempat kera raja laut memperhatikannya. Jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan mengalami serangan yang menggelegar. Dia harus menunggu keempat kera raja laut mendekat sebelum melancarkan serangan mendadak. Hanya dengan begitu dia bisa menembus pengepungan dan melarikan diri dari pulau. Esensi sejati di tubuhnya melonjak, mengumpulkan kekuatan yang tak tertandingi. Hati pedang di dadanya juga mulai bergerak. Melihat keempat kera raja laut mendekat secara diam-diam, mereka akan menyerang. Sekarang. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing, dan dia dengan tegas melakukan serangan balik. Pedang Penghakiman Dia mendesak hati pedangnya untuk terbang keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu meletus dengan kekuatan penghancur dan meledak dengan keras ke arah Si King Ape di timur. Desir Pedang emas raksasa merobek langit malam dan langsung melesat sejauh seribu meter, tiba di depan Si King Ape. Namun, Jitiansing masih meremehkan kecerdasan dan kekuatan Si King Ape. Si King Ape sudah lama disiapkan. Pada saat kritis ketika pedang raksasa hendak menyerang, itu benar-benar melambaikan tangannya untuk melepaskan es dingin yang tak ada habisnya, mengembunkan perisai es biru di depannya. Ledakan, retakan. Di tengah suara keras yang memekakan telinga, pedang penghakiman menghancurkan perisai es biru dan menghempaskan Si King Ape. Itu jatuh belasan kali di udara sebelum jatuh di pulau seribu meter jauhnya, menghancurkan karang di tanah berkeping-keping. Namun, hanya mengalami luka ringan. Itu memamerkan giginya dan meraung dua kali sebelum menyerbu lebih keras. Tiga kera raja laut lainnya tidak lagi menyembunyikan aura mereka. Mereka meledak dengan kecepatan seperti kilat dan langsung bergegas ke sisi Jitian Sing untuk mengepungnya. Mereka mengangkat telapak tangan besar mereka dan melepaskan kecemerlangan biru es yang memenuhi langit, membanting dengan keras. Perisai Raja Bumi Jitian Sing berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya melonjak dengan cahaya kuning, dan sosoknya melintas ke tanah, mengebor ke dalam pulau. Peng-peng-peng. Laut menghantam tanah. Seketika, sebuah kawa besar dengan radius 100 meter terbentuk di atas tanah. Karang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan tersebar ke segala arah. Seluruh pulau berguncang hebat, dan gelombang besar setinggi 10 kaki diaduk di permukaan laut yang tenang. Untungnya, Jitian Sing mengelak tepat waktu. Jika dia terkena tiga kera raja laut, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah menggali ke dalam tanah, dia berlari secepat angin menuju pantai, ingin melarikan diri dari pengepungan melalui laut. Namun, ketiga kera raja laut sudah merencanakan ini. Mereka buru-buru mengacungkan telapak tangan raksasa mereka dan melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat yang menabrak tanah. Desir, desir. Tak terlihat, energi spiritual yang sangat kuat menyelimuti seluruh pulau. Dalam waktu singkat, ketiga kera raja laut telah bergabung untuk membentuk domain spiritual, menyegel area dalam radius 15 kilometer. Jitian Sing terjebak di pulau itu, ditekan oleh Divine Soul Domain, tidak dapat melarikan diri. Berengsek, kecerdasan kera raja laut ini tidak kalah dengan manusia. Mereka sangat licik. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan dengan cemas memikirkan cara untuk melarikan diri dari pengepungan. Pada saat ini, yang tertinggi dan terkuat dari empat si King Apes berbicara dalam bahasa manusia. Itu berteriak dengan nada dingin dan bermartabat, Nak, daerah ini adalah wilayah kami. Karena kamu berani masuk tanpa izin di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Keluar dan menyerahlah dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Gelombang suara yang bergulung melonjak di pulau itu, menyebar hingga radius 15 km. Jitiansing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kera raja laut yang hidup di jurang maut di Laut Timur benar-benar bisa berbicara bahasa manusia umum di benua itu. Segera setelah itu, tiga kera raja laut lainnya bergabung untuk mengendalikan domain spiritual, melepaskan gelombang energi spiritual yang keras dan ganas yang meledak ke arah pulau. Gelombang kejut energi spiritual yang tak terlihat seperti ratusan bilah tajam yang menembus tanah menuju Jitiansing. Jiwa Jitiansing tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia telah meramalkan datangnya kematian. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan buru-buru mengeluarkan harta dharmanya, lonceng penuai jiwa. Dia melepaskan energi yang tak ada habisnya dan memasukkannya ke dalam lonceng penuai jiwa. Desir. Lonceng penuai jiwa tiba-tiba membesar dan berubah menjadi lonceng kuno setinggi lebih dari 5 meter, melindunginya. Gelombang energi spiritual yang tak terlihat meledakkan lonceng penuai jiwa, menyebabkannya bergetar dan berdengung. Untungnya, lonceng penuai jiwa memblokir gelombang kejut energi spiritual, memungkinkan Jitiansing tetap tidak terluka. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Keempat kera raja laut dapat menggunakan domain spiritual mereka untuk terus menyerang. Dia tidak bisa bersembunyi di bawah tanah selamanya, dan Sol Reaping Bel hanya bisa menahan beberapa serangan sebelum kehabisan energi. 1010. Penghalang cahaya putih menyala dengan radius 30 mil menyelimuti seluruh pulau. Ini adalah domain spiritual yang dibentuk oleh empat kera raja laut. Itu memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan tirani. Mereka berdiri di pulau dan bersama-sama mengoperasikan domain spiritual, melepaskan gelombang demi gelombang-gelombang kejut spiritual yang meledak dengan keras ke tanah. Bahkan jika Jitiansing bersembunyi di bawah tanah dan tidak keluar, mereka masih bisa menggunakan energi spiritual mereka untuk menghancurkan jiwa Jitiansing berkeping-keping. Namun, saat mereka bersama-sama merapal mantra, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Cahaya hitam yang dingin dan suram membawa pedang ki tajam yang tak terbendung keluar dari lubang besar dan dengan keras menusuk salah satu kera raja laut. Kera raja laut itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditusuk oleh pedang ki cahaya hitam. Kaki kirinya dipotong di tempat. Darah menyembur keluar dari luka dan memercik ke seluruh langit. Segera setelah itu, bel kuno hitam yang melindungi Jitiansing terbang keluar dari lubang besar. Suara mendesing. Jitiansing terbang ke langit dan berdiri di atas Sol Reaping Bel sambil memegang pedang patah hitam pekat di tangan kanannya. Dia menatap keempat kera raja laut dari posisi memerintah. Kera raja laut yang terluka dengan marah meraung dan mengutuk saat mengambil kakinya yang patah dan mengedarkan energi spiritualnya untuk memasangnya kembali. Tiga kera raja laut lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengendalikan domain spiritual mereka dan melepaskan energi spiritual yang kuat untuk menyerang Jitiansing. Jitiansing mengandalkan perlindungan Sol Reaping Bel untuk mengabaikan gelombang kejut spiritual dan menebas pedang raksasa yang mengguncang surga dengan pedang patah di tangannya. Pedang suci naga biru Cahaya biru gelap tanpa batas menyembur keluar dari pedang yang patah dan memadat menjadi pedang raksasa sepanjang 100 meter. Itu seperti naga azure besar saat meledak dengan keras ke arah tiga kera raja laut. Tiga kera raja laut merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pedang suci naga azure dan segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka mundur dengan sangat ketakutan. Mereka bergandengan tangan dan menggunakan teknik rahasia untuk membentuk perisai cahaya putih menyala untuk melindungi diri mereka sendiri. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pedang suci azure dragon menebas perisai cahaya putih. Seketika, perisai itu hancur berkeping-keping, pecah berkeping-keping yang menutupi langit dan bumi. Tiga kera raja laut juga dikirim terbang oleh pedang suci naga azure. Mereka jatuh seribu meter jauhnya dalam keadaan menyedihkan dan menghancurkan beberapa kawah besar di tanah. Dalam sekejap mata, keempat si king apes terluka. Meski mereka hanya terluka ringan, itu tidak mempengaruhi kemampuan bertarung mereka. Namun, bagi mereka, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Itu menyebabkan mereka menjadi sangat marah sehingga mereka mulai mengaum dengan gila. Jitiansing berdiri di langit, memegang pedang hitam yang patah di tangannya saat dia melihat keempat kera raja laut dengan niat membunuh. Tubuhnya sekali lagi mengumpulkan sejumlah besar energi. Kekuatan keempat si king apes berada di sekitar level kedua atau ketiga dari Sol Revinemen Realm. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Jitiansing pasti bisa mengalahkannya dengan kekuatan pedang dewa. Namun, dengan empat si king apes bergabung, mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Selain itu, dia tahu bahwa kera raja laut hidup berkelompok, jadi mungkin ada lebih banyak dari mereka di dekatnya. Jika beberapa kera raja laut datang, bahkan jika dia memiliki pedang dewa di tangannya, dia tidak akan dapat melarikan diri hari ini dan pasti akan mati. Oleh karena itu, Jitiansing hanya ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat dan meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Dia menggunakan semua kekuatannya dan mengacungkan pedang yang patah itu lagi. Dia dengan kejam menebaskan cahaya pedang besar ke arah dua si king apes. Pedang suci harimau putih. Pedang sepanjang 100 meter itu dikelilingi oleh nyala api putih. Itu diringkas menjadi gambar harimau putih. Itu menukik turun dari langit dengan momentum yang sangat kuat. Tampaknya kedua si king apes akan terkena pedang suci harimau putih. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Tubuh kedua si king apes bersinar dengan cahaya keemasan dan menyusut lebih dari 10 kali lipat. Mereka langsung berubah menjadi pemuda tampan setinggi tujuh kaki yang mengenakan jubah putih. Kedua pemuda berjubah putih itu tampan dan tinggi. Mereka bersemangat tinggi dan memegang pedang hitam patah di tangan mereka. Sosok, penampilan, dan aura mereka persis sama dengan Jitiansing. Tidak hanya itu, mereka berdua mengayunkan pedang yang patah itu bersama-sama dan menebas puluhan pedang emas besar. Mereka benar-benar memblokir serangan pedang suci harimau putih. Bang, 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 pedang suci harimau putih dan lusinan pedang runtuh pada saat bersamaan. Mereka meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit dan menciptakan badai yang mengerikan di pulau itu. Melihat adegan ini, Jitiansing tertegun di tempat. Dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa kedua si king apes berubah menjadi dirinya. Apalagi, mereka persis sama dengan dia. Sulit untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Dia menoleh dan melihat kedua kera raja laut lainnya. Kedua kera raja laut juga telah berubah menjadi penampilannya. Tiba-tiba, lima Jitiansing muncul di pulau. Dia berdiri di langit dan melihat keempat Jitiansing di sekelilingnya. Dia mengerutkan alisnya dan matanya melonjak dengan niat membunuh. Keempat Jitiansing semuanya memegang pedang hitam patah. Mereka menatapnya dengan ekspresi dingin atau cibiran. Mereka semua membuka mulut untuk berbicara. Bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani membunuhku. Berat, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jangan bilang kamu ingin bunuh diri. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Kamu adalah binatang laut yang jahat. Bunuh dirimu. Anda tidak punya tempat untuk lari. Hari ini, kamu akan mati. Keempat suara Jitiansing persis sama dengan suaranya. Selain itu, suara mereka mengandung kekuatan penghisap jiwa. Jiwa Jitiansing bergetar dan kesadarannya menjadi kabur. Dalam situasi yang aneh, bahkan jika Jike dan Raja Gunung Emas hadir, akan sulit bagi mereka untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Jitiansing diam-diam mengaktifkan kekuatan Sol Reaping Bel untuk menahan kekuatan jiwa yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan mencibir. Hehehe. Aku tidak menyangka Kera Raja Laut tidak hanya licik, tetapi juga bisa meniru orang lain dan berbicara bahasa manusia. Ini tidak bisa dipercaya. Pantas saja kamu bisa menduduki jurang maut dan mendominasi wilayah laut ini meski kamu tidak terlalu kuat. Sayangnya, Anda telah bertemu dengan saya. Trik kecil ini tidak berguna melawanku. Keempat Jitiansing mencibir pada saat bersamaan. Mereka mengayunkan pedang mereka yang patah dan menebas puluhan pedang untuk mengepungnya. Puluhan pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter menebasnya dari segala arah dan langsung menenggelamkan sosoknya. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan teredam meledak, satu demi satu. Jitiansing dikirim terbang kembali sejauh hampir 10 mil. Namun, sayap emasnya memblokir semua pedang dan dia tidak terluka. Dia tidak melakukan serangan balik. Dia berbalik dan terbang menuju tepi pulau. Swash! Dia berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang ke tepi pulau dalam sekejap mata. Yang menghalangi jalannya adalah layar cahaya putih menyilaukan yang menutupi langit. Itu adalah sol teritori yang dibentuk oleh empat si King Apes. Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan tidak ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas layar cahaya. Membuka. Esensi sejati tak berujung dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang yang patah, menyebabkan pedang yang patah itu meledak dengan cahaya hitam yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dengan ledakan keras, itu menebas layar cahaya putih yang menyala-nyala. kabum. Terima kasih telah menonton!